Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika part 2 dari gerak lurus Jadi soal-soal tentang gerak lurus part 2 Karena sebelumnya sudah ada di part 1 Ini lanjutannya Oke, seperti biasa siapin alat tulis Untuk setiap soal dipause coba kerja sendiri baru dilanjutin untuk cek jawabannya Oke, langsung ke soal pertama Sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam selama 20 detik atau 20 sekon Kemudian dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon Dan diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat hingga mobil berhenti Bentuk grafik kecepatan terhadap waktu perjalanan mobil tersebut adalah Perjalanan mobil tersebut adalah Pertama-tama disini satuannya adalah km per jam Tapi disini adalah meter per sekon Jadi kita harus ubah dulu satuannya dari km per jam ke meter per sekon Karena disini tidak ada 72 km per jam Ini kan kecepatan mula-mula jadi harusnya di awal Tidak ada yang 72 kita ubah dulu konversi Oke V0 ya karena kecepatan awal Dia itu 72 km per jam Jadi km mau dijadiin meter Satu km itu seribu meter Jadi dikali seribu Jam karena dia di bawah jadi per Jam ke detik itu dikali 3600 Jadi disini 3600 Nolnya bisa dicoret Terus 72 bagi 36 itu 2 Kali 10 Karena ini nolnya dicoretnya 2 Masih ada 10 disini Jadi 2 kali 10 sama dengan 20 Jadi 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per sekon Nah dari sini kita bisa tahu sebenarnya semuanya 20 ya Tidak usah dihitung juga sudah pasti 20 Cuma memberi apa ya Jadi kenapa sih bisa dapat 20 ini caranya gitu loh Tapi kalau kita lihat dari pilihannya sih sebenarnya tidak usah menghitung Ini semua 20 berarti pasti 72 km per jam itu adalah 20 Karena di pilihan gandanya semuanya 20 Itu gampangnya Terus juga Apa saya kasih tahu cara gampangnya dulu ya Jadi gini kalau misalnya kita mau Mau apa ya Mau ngasal Ngasal itu harus Agak pinter dikit gitu Enggak sih Enggak pinter juga Cuma setnya agak kreatif lah Agak kreatif dikit kalau kita mau ngasal Jadi pertama kita lihat dulu semua jawabannya Yang mirip-mirip Itu berarti jawaban yang paling tepat 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Berarti pilihannya 20 Nah benarkan ini semua Rata Karena gerak lurus Terus abis itu kan katanya dipercepat Berarti naik Naik Tuh naik yang paling banyak Naik yang paling banyak Ini D udah pasti salah Karena dia turun sendiri Abis itu diperlambat Turun semua kan Turun, turun, turun Tapi kita harus tahu Ini kan diperlambatnya gak dikasih tahu berapa lama Kita lihat aja Ini diperlambatnya 20 detik Dari 30 ke 50 Ini 30 ke 40 Ini 10 detik Ini 10 detik Ini 5 detik Yang 10 ada 2 Yang 5 ada 1 Yang 20 ada 2 Berarti yang paling tepat adalah Yang selisihnya 10 Tinggal kita cari Yang tinggi ini nih Yang di atas Yang pas dia dipercepat itu Dipercepatnya Kekecepatan berapa 40K 50K Atau 35 Nah Tinggal dilihat lagi Karena disini 50 50 50 50-nya ada 3 Berarti 50 Jadi jawaban yang paling tepat Yang B Itu gampangnya Enggak itu ngasalnya Bukan gampangnya Salah Itu ngasalnya Oke Tadi jawaban ngasalnya kita B Sekarang Ke rumus Sudah ini Dapat V0-nya 20 meter per sekon Selama 20 detik Berarti dari 0 sampai 20 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 Sejauh ini jawabannya benar semua Oke Kemudian Dipercepat Dengan percepatan 3 meter per sekon Kuadrat selama 10 detik Berarti pas naik 10 detik Naik 10 detik 10 detik 10 detik Ini 5 detik Salah Ini 10 detik Tapi turun Ini salah Oke S sama D Sudah di eliminasi ya Tapi berapa besar kecepatannya Naik ke L berapa Kita harus hitung dulu Caranya gini Jadi kalau misalnya dia mengalami Percepatan Berarti kan GLBB Kalau GLBB Kita pakai rumus ini Ini biasanya VT Tapi karena disini ada 3 kejadian Konstan Dipercepat Dan diperlambat Maka saya pakai V1 Jadi nanti selanjutnya V2 V1 sama dengan V0 tambah AT V0 nya kita pakai ini 20 A nya Percepatannya Yaitu 3 meter per sekon Kuadrat Kemudian T nya Karena dia dibilang selama 10 detik Berarti pakai 10 Tinggal dihitung aja V0 20 A nya 3 T nya 10 3 kali 10 30 Tambah 20 Jadi 50 Ya kan 50 meter per sekon Berarti Ini benar Ini benar Ini salah Jadi ini dieliminasi Jadi CDE sudah dieliminasi ya Lalu yang terakhir Diperlambat Ke perlambatan 5 meter per sekon Kuadrat Hingga mobil berhenti Kalau hingga mobil berhenti Maka V terakhirnya adalah 0 Ya V terakhirnya adalah 0 Bentuk grafiknya apa? Oke V terakhirnya V terakhir V akhirnya 0 V disini 0 Jadi V2 nya 0 V1 nya ini 50 Jadi rumusnya sama sama ini Tapi disini ganti V2 V0 nya ganti V1 Jadi ini Ini adalah V0 nya si V2 V2 katanya berhenti kan Sampai mobil berhenti Berarti 0 V1 nya 50 A nya diperlambat Nah kalau diperlambat Berarti tandanya bukan plus lagi Tapi minus Diperlambat 5 meter per sekon Jadinya nanti ini minus Kemudian waktunya kita cari V2 nya 0 Sama dengan 50 Dikurang 5 kali T Ini jadi Plus nya jadi minus Karena perlambatannya 5 kali T itu 5T Jadinya 5T nya pindah ruas nanti Kayak gini Tadinya minus Pindah ruas ke kanan Ke kiri Salah Ke kiri Jadi negatif Eh salah Jadi positif Kenapa sih? Tadinya minus di kanan Pindah ruas ke kiri Jadi positif Lalu 5T sama dengan 50 5 nya pindah ruas Tadinya perkalian dengan T Pindah ruas jadi pembagian dengan 50 Jadi T sama dengan 50 bagi 5 50 bagi 5 itu 10 Jadi T nya adalah 10 detik Jadi saat perlambatan sampai mobil berhenti Sampai di kecepatan 0 Itu membutuhkan waktu 10 detik Maka dari kecepatan yang tinggi ini Yang 50 Ke 0 itu harusnya 10 detik Ini melalui 20 detik Nah ini 10 detik Berarti jawabannya adalah yang B Gitu caranya Betul kan? Tadi cara ngasal kita Soal berikutnya Kenapa nih? Ya Soal berikutnya Sebuah benda mula-mula di titik A 0,0 Kemudian bergerak selama 2 sekon Ke titik B 2,0 Selanjutnya Bergerak lagi selama 3 sekon Menuju titik C 4,3 Kecepatan rata-ratanya Berapa? Pertama Kita harus tahu dulu Kalau mau cari kecepatan rata-rata Itu rumusnya D per T D nya ini untuk displacement Perpindahan Karena dia bergeraknya Tidak tetap ya Dari A ke B ke C Nanti kita cari perpindahannya Berapa Berarti jarak yang paling dekat Karena Mau Hitung kecepatan rata-rata Dibagi sama waktu Waktunya itu Sudah ada 2 sama 3 Oke Kita buat dulu grafik Atau gambarnya Biar lebih mudah Gambarnya itu kayak gini Jadi pertama-tama A di 0,0 Dari sini Bergerak ke B 2,0 2,0 itu berarti X nya 2 Y nya 0 Ini B Kemudian ke C 4,3 Berarti X nya 4 Y nya 3 Sini Nah Eh 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 Kita dulu dong Nah Terus dari sini Kan berarti dia bergerak Dari A ke C kan Perpindahannya adalah Yang paling dekat Berarti dari C Harusnya kebalik nih panahnya Harusnya dari A ke C Panahnya kebalik ya Mohon maaf Dari A ke C Sini Nah terus kita hitung Berapa A C panjangnya Nah untuk menghitung ini Supaya lebih mudah Kan menggunakan Pitagoras Kalau kayak gini kan Miring nih ya Segitiganya Susah ngitungnya Mending pakai Pitagoras aja Kalau mau kayak gini Pakainya Kosinus nanti Pakai Pitagoras aja Jadinya Tambahin garis bayangan Disini Karena ini adalah Angka Apa ya Karena dia ada di skala Gitu Jadi lebih mudah Kita tambahin Garis bantu Disini Jadi kita lihatnya Kesegitiga yang Siku-siku ini ya Nah dari sini Kita bisa tahu Berapa panjang A C Yang ini C ke 4 ini Ini kan tingginya 3 cm Eh 3 meter ya Karena disini meter Jadi ini Anggap aja meter Satuannya Ini 3 meter Terus yang ini Yang X nya Jadi ini Y nya Y nya 3 meter X nya itu 4 meter Jadi Y 3 meter X 4 meter Berapakah Sisi miringnya Berarti Sisi miringnya Sama dengan Displacement nya Akar 4 kuadrat Untuk X nya Dan tambah Y 3 kuadrat Karena dia Sisi miring Jadi ditambahkan 4 x 4 itu 16 3 x 3 itu 9 Jadi 16 Tambah 9 Diakarin 16 tambah 9 Itu 25 Akar dari 25 Itu adalah 5 Jadi perpindahannya Adalah 5 meter Berarti kita bisa Masukin ke sini Substitusi D nya 5 meter Dan T nya Itu dari sini 2 tambah 3 Jadi 5 sekon Atau 5 detik Jadinya 5 bagi 5 5 bagi 5 Sama dengan 1 Jadi Kecepatan rata-rata Gerak bendanya Adalah 1 meter Per sekon Soal berikutnya Seekor rusa Berlari kencang Dengan kelajuan Konstan 45 km per jam Kelajuannya konstan Berarti GLB Pada jarak 700 meter Di belakang rusa Terdapat harimau Yang mengejarnya Dengan kelajuan konstan Berarti GLB juga 108 km per jam Harimau berhasil Menangkap rusa Dalam selang waktu Kita buat dulu Gambarnya ya Ceritanya Alurnya Jadi di sini Ada alur Di sini Ceritanya di tengah-tengah Sini Adalah Ada si Rusa Saudara rusa Di sini Kemudian di belakangnya Sejauh 700 meter Ini ada Si saudara harimau Di sini ada harimau Kemudian Dia lari Ini ngejar rusa Nah Kalau lari Ngejar rusa Pasti ketangkapnya Setelah rusa juga Sudah bergerak Dari sini kan Nggak mungkin Dia ada di sini Terus Coba kita perhatikan Rusa sama harimau Lajunya lebih besar Si harimau Berarti Pasti Nanti harimau Bakal ngejar rusa Maksudnya Nggak mungkin 700 meter terus Jaraknya Nah suatu saat Dia bakal ketangkap Misalnya di sini Si rusa tertangkap Lalu Karena dia bergeraknya Itu Konstan Jadi GLB Maka kita bisa bilang Dari jarak rusa Sampai rusa tertangkap itu Dia punya jarak Sebesar V Kali T Karena GLB Jadi jarak Sama dengan Kecepatan kali waktu Ini jaraknya rusa Adalah Jarak rusa Dari posisi awal Ke tempat dia tertangkap Itu Sama dengan Kecepatannya Dikali waktu Lalu Kalau harimau Dia punya jarak Itu kan berarti Dari sini Sampai ke sini SH Ya SH Sama V kali T Juga Karena dia Mengalami Kelajuan Konstan Atau GLB Jadi seperti ini Nah Untuk Informasi Di sini dimintanya Sekon Jadi Kilometer Per jam Ini harus kita Konversi Menjadi Meter Per sekon Ya Pertama kita Konversi dulu Si rusa 45 Kilometer Per jam Kilometer Ke meter Ini sama Seperti soal sebelumnya Kilometer Ke meter Dikali Seribu Jam Ke Sekon Kali 3600 Nolnya Dicoret 2 45 Bagi 450 Dibagi 36 Itu 12,5 Meter Per sekon Lalu Untuk si Harimau V H Karena dia 108 Kilometer Per jam Dikali Seribu Dibagi 3600 Nolnya Dicoret 108 Bagi 36 Itu 3 3 Kali 10 30 Jadi 30 Meter Per sekon Nah Ini Kemudian Untuk Mendapatkan Waktunya Kita Sudah tahu Bahwa Harimau Ini Punya Jarak Rumusnya SH Sama Dengan FH Kali T Rusa Punya Jarak Rumusnya VR Kali T Nah Kalau kita Lihat lagi Harimau Ini Jaraknya Sama Dengan Jarak Awal Sebelum Dia Nangkep Rusa Ditambah Jarak Rusa Sampai Ketempat Tertangkap Jadi Kita Tulis Persama Sh Sama Dengan S0 Ditambah SR S0 Ini Jarak Awalnya Antara Rusa Harimau Harimau Ditambah Jarak Rusa Dari Awal Sampai Ketempat Tertangkap Nah Terus SH Rumusnya VH Kali T Jadi VH Kali T Sama Dengan S0 Yaitu 700 Ditambah SR VR Kali T Lalu VH Kecepatan Harimau Kita Pakai Yang ini Yang sudah Meter Per sekon 30 Dikali T Sama Dengan 700 VR Yang kita Pakai Ini 12,5 Kali T Jadi Gini 30 Kali T 30 T 12,5 T Sama Dengan 12,5 Kali T Sama Dengan 12,5 T Lalu Ini Nanti Pindah Ruas Kesebelah Kiri Dari Kanan Kekiri Tadinya Positif Jadi Negatif 30 Dikurang 12,5 Itu Sama Dengan 17 Maaf 17,5 T Sama Dengan 700 700 Tetap Terus Supaya Kita Dapat nilai T 17,5 Pindah Ruas Jadinya T Sama Dengan 700 Bagi 17,5 700 Bagi 17,5 Itu Sama Dengan 40 Detik Maka Waktu Harimau Untuk Menangkap Ruasa Itu Selama 40 Detik Jawabannya Yang D Begitu Soal Terakhir Seorang Polisi Berada Di Atas Sebuah Motor Diam Jadi Kalau Motornya Diam Maka V0 Sama Dengan Nol Vinol Polisi Melihat Seorang Pencuri Yang Sedang Berlari Di Depannya Pada Jarak 18 Meter Jadi Sebenarnya Konsepnya Sama Kaya Tadi Harimau Dengan Rusa Punya Jarak 700 Meter Kalau Ini Punya Jarak 18 Meter Pencuri Berlari Dengan Kecepatan Tetap 8 Meter Per Sekun Tapi Sebenarnya Ini Tidak Masuk Akal Kalau Pencuri Dikejar Sama Polisi Tidak Mungkin Akal Dan Polisi Mulai Mengejar Dengan Motor Dari Kedangan Diam Tadi Dari V0 Sama Dengan Nol Dengan Percepatan Tetap Berarti Akselerasinya 1 meter Per sekund Kwadrat Waktu Yang Dibutuhkan Polisi Untuk Dapat Menangkap Pencuri Adalah Kita Bikin Lagi Jalan Ceritanya Ini Mas Pencuri Di 18 Meter Di Belakangnya Ada Pak Polisi Ini Dia Pak Polisinya Kemudian Nanti Pencurinya Lari Polisinya Bisa Ngejar Tertangkaplah Dia Disini Nah Dari Sini Pencurinya Mengalami GLB Berarti Dari Tempat Dia Awal Ke Tempat Tertangkapnya Itu Dia Mengalami Jaraknya SM Namin aja Maling Jadi SM Sama Dengan VM Kali T Kalau Si Pak Polisi Dari Sini Kesini Karena Dia Mengalami Percepatan Berarti GLBB Kalau GLBB Vertikal Vertikal GLBB Di sumbu X Rumusnya Untuk Jarak Sama Dengan V0T Ditambah Setengah AT Kuadrat Nah V0nya Itu Sama Dengan Nol Karena Tadi Dari Kadaan Diam Kemudian Ini Karena Sudah Meter Per Sekon Dan Disini Sekon Gak Ada Yang Perlu Diubah Satuannya Jadi Langsung Sama Kayak Tadi Persis Untuk Polisi Itu Jaraknya Sama Dengan Jarak Awal Ditambah Jarak Pencurikan Jadi Disini SP Sama Dengan SO Tambah S Maling SM S Maling Jangan Lupa Lalu P Ini SP V0T Ditambah Setengah AT Kuadrat S 0 18 SM VM T Kita Substitusi Ke sini V0 Tadi Sama Dengan 0 Berarti 0 Dikali Berapapun T Pasti Hasilnya 0 Setengah AT A T T Belum T SO 18 VM VM Lupa Karena Ini Setengah Kita Harus Sekalikan 2 Dulu Supaya Tidak Ada 2 Di Sini Setengah X 2 Kan 1 18 X 2 36 8 X 16 16 Kemudian Baru Ini Pindah Ruas Ke Kiri Biar Sama Dengan 0 Jadinya T Kuadrat 36 36 Sama 16 Ini Positif Di Kanan Pindah Ruas Jadi Negatif Ini Biar Jadi Persamaan Kuadrat Biar Jadi Persamaan Kuadrat Jadi Kita Tulis T Dulu Baru Yang Tidak Ada Variablenya 16 T Pindah Ruas Jadi Minus 16 T 36 Pindah Ruas Jadi Minus 36 Lalu Ini Dicari Nilai T Dengan Penggunaan Persamaan Kuadrat Jadi Ini kan Depannya 1 Ini Min 36 1 Kali Min 36 Jadi Min 36 Ini Min 16 Angka Berapa Yang Kalau Dikalikan 2 Angka Kalau Dikalikan Hasilnya Min 36 Kalau Dijumlah Hasilnya Min 16 Kita Hitung Aja Pakai Faktor Dari Min 36 Min 36 Itu Bisa Dihasilkan Dari Angka Berapa Dengan Berapa Saja Nah Kalau Udah Ini Di Matematika Kalau Udah Kita Dapat 2 Minus 18 2 Kali Minus 18 Itu Minus 36 2 Ditambah Minus 18 Itu Minus 16 Jadi Hasilnya Faktor Ini adalah Plus 2 Dan Minus 18 Nah Untuk T Plus 2 Sama Dengan 0 Maka Kita Dapat Waktunya T Sama Dengan Minus 2 Kalau Untuk T Min 18 Sama Dengan 0 Kita Dapat Waktunya T Sama Dengan 18 Tinggal Dipilih Mana Yang Tepat Waktu Itu Nggak Mungkin Nilainya Minus Jadi Ini Pasti Gugur Jadi Waktu Yang Dibutuhkan Pencuri Untuk Tertangkap Itu 18 Detik Jawabannya Yang D Begitu Baiklah Itu Dia Soal-soal Fisika Tentang Gerak-gerak Lurus Part 2 Jadi Ini Sudah Selesai Partnya Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Belajar Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh